wiiis animasinya mantap ya guys ya ini ada dua game yang mau saya coba tes terutama ada GTA 5 ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial nah teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas nih guys karena ada update baru untuk emulator PS3 guys ya nah sekarang ini logonya sudah tidak gambar Android lagi ya sekarang logonya sudah seperti ini APSE 3 cuy mantap ya karena disini ada beberapa fitur tambahan seperti kayak fitur mapping tombolnya nah untuk game-gamenya nantilah di channel ini saya bahas guys ya oke dan untuk sementara ini kita lihat dulu settingannya dan ada beberapa game yang sudah saya simpan di dalam Poco F6 ini guys oke langsung aja teman-teman kita lihat dulu versinya disini ya dia versi berapa nah disini APS 3e nya versi 0.6 sebelumnya kita bahas yang versi 0.5 guys size-nya disini di 93,5 MB aja oke langsung aja ya disini kita coba masuk ke dalam aplikasinya dan teman-teman bisa lihat disini ini ada 2 game yang mau saya coba tes terutama ada GTA 5 ya nah ini untuk GTA 5 sayangnya dia masih belum bisa masuk guys ini masih perlu ada perbaikan untuk di beberapa aplikasi ini guys ya intinya masih dalam pengembangan lah masih terus berkembang gitu guys untuk aplikasinya nah kita coba aja masuk tuh seperti itu guys sekali lagi tuh jadi masih belum bisa kita masuk ke dalam game GTA 5 karena memang GTA 5 ini berat guys game nya berat gitu ya nah untuk Dragon Ball Z, Buzz Limit ini masih bisa jalan guys nah nanti kita coba tes dan kita lihat teman-teman disini masuk ke titik 3 nah ini ya ada key mapper ya ada gratitude juga nah ini sebelumnya kedua menu ini tuh gak ada ya di versi sebelumnya menu ini gak ada sekarang sudah ada juga disini ada menunya juga nih baru nih virtual pad edit ya kita coba lihat nanti nah disini kita refresh dulu nah kemudian untuk install framework disini saya frameworknya sudah pakai yang terbaru ya atau last version untuk PS3 nya nah kita lihat guys disini untuk virtual pad edit nah ini ya virtual pad edit kita bisa simpan ini dimana enaknya teman-teman nanti mau disini ya atau mau deketan seperti ini boleh guys ya gitu ya jadi gimana enaknya teman-teman untuk memposisikan si gamepad nya nah sekarang disini sudah apa ya sudah bisa kita modifikasi untuk pad nya ataupun layout di touch screen nya kalau sudah kita tinggal back aja kemudian teman-teman kita lihat lagi di bagian sini key mapper nah key mapper juga disini teman-teman bisa dilihat ada left, up, right, down, square ya ini kita tinggal edit aja tuh teman-teman itu biasanya buat di stick guys joystick ya atau gamepad ya nah ini untuk di modif nya disini oke key mapper nya oke kemudian kita lihat disini ada gratitude nah kalau gratitude ini sih biasanya ada beberapa nah ini thanks thanks lagi thanks to reddit dan inilah teman-teman beberapa yang edit nya ya ataupun beberapa orang yang pengembangnya disini oke begitu teman-teman jadi kita coba langsung saja tes ya disini ke game yang bisa jalan untuk di emulator APS 3 ya APS E3 apa ya dibacanya teman-teman kita lihat dulu APS E3 APS E3 guys oke langsung aja teman-teman ya kita lihat di gameplay seperti apa nah teman-teman disini kita sudah masuk ya ke dalam game nya nah ini dia guys ya bisa jalan dan ini sudah kita modif key nya juga ya jadi saya coba agak ketengahin aja nih untuk analog nya ya oke nah itu guys oke langsung aja kita ya di training aja lah kita langsung aja pilih Sengoku ya oke langsung ini pake lawannya krillin aja dah oke biar cepat aja guys kita random coba nah tetep aja disitu co kita lihat ya teman-teman kalau kita lihat sih disini dia lancar ya nah ini dia oke kamehameha guys kita pake super kamehameha guys wuuu mantap dia diam aja ya karena ini kan kita tesnya ini latihan wuuu animasinya mantap ya guys ya wuuu keren kalau ini yang biasa kita coba tes harus bareng ya buat nyefilnya kalau gak seperti itu gak bisa dia wuuu keren ya jadi kurang lebih seperti itu guys ya untuk key mapping ya fitur barunya ini untuk di APS E3 C ya sincenya kecil teman-teman yang mau coba nanti saya sertakan di deskripsi untuk aplikasi update nya oke guys mungkin gitu aja untuk di video kali ini untuk update terbaru di APS E3 emulator atau PS3 emulator mantep ya mesti saya mau lanjutin dulu saya main ya karena ya Dragon Ball Z itu salah satu game gelut ya ataupun game fighter favorit saya guys gitu ya kalau ke belakang gimana ya ada skillnya oh gini kalau kebawah kalau kebawah ada gak oh sama ya super kamehameh kebawah juga guys nggak ada gak ada skill kebawah kalau pakai L1 oke pake kayoken apa nih atau juru spesialnya jadi membara-bara banget guys oh abis ya kirain itu mau berubah jadi Ultra Instinct L2 ke atas ini defense R2 itu tahan ya tahan defense oh jadi kalau pakai defense itu dia ini ya ada cakranya gitu kalau ngisi energi gimana cok kalau ngisi energi ya nggak bisa guys itu berubah jadi super saya juga masih belum tau saya disini gimana oke lah ya seperti itu teman-teman untuk di game ataupun di APSE 3 mantap terima kasih terima kasih